Jangan lupa subscribe guys Subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbahagia itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Jadinya disini langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengupdate playstore kalian ke versi terbaru Caranya cukup mudah Kalian tinggal masuk saja ke playstore kalian Baik disini saya akan masuk ke google playstore saya Oke Setelah kalian masuk ke dalam google playstore Kalian tinggal klik saja profile kalian di pojok kanan atas Kalian tinggal klik saja profile kalian Kemudian disini terdapat beberapa fitur Kalian tinggal pilih saja fitur setelan Oke disini terdapat fitur setelan saya masuk saja Kemudian kalian pergi ke fitur tentang Disini terdapat fitur tentang kita masuk Kemudian setelah kalian klik fitur tentangnya Akan muncul tentang google play Lisensi open source Kemudian versi playstore Kemudian sertifikasi play protect Kalian tinggal klik saja versi playstore nya Oke jika kalian klik nanti Kalian akan ditunjukkan apakah Playstore kalian itu sudah di update atau belum Jika belum di update nanti ada tulisannya versi google playstore kalian Belum di update Dan jika di update tampilannya seperti ini Jika sudah di update tampilannya seperti ini Oke Kita masuk saja disini Nah versi google playstore sudah yang terbaru Jadinya saya sudah memperbarui google playstore kalian Kalian tinggal klik saja versi playstore ini Nanti akan muncul tampilannya belum diperbarui Atau sudah diperbarui Kalian bisa update melalui fitur versi playstore ini Oke Oke mungkin sekian tutorial bagaimana Cara update playstore ke versi terbaru Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke see you next time And bye Bye